Salam sejahtera sahabat GAPS TV terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengalami waktu berdoa, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur karena Engkau memelihara hidup kami, sejak kami lahir sampai kekal. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firman, demi kirus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang akan menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari 2 Korintus 5 ayat 1, saya akan membacakan untuk kita, demikian tertulis. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudara, teks kita kali ini membicarakan kehidupan pertama-tama yang rentan, yang sekaligus bisa merosot, melemah. Istilahnya dibongkar. Bahkan sebelumnya dalam 2 Korintus 4 ayat 14, Paulus mengatakan bahwa manusia lahiriyah kami merosot. Manusia lahiriyah kita merosot dan saudara-saudara yang lansia apalagi merasakan betul kemerosotan itu. Tapi apa yang terjadi pada hidup kita? Apa yang terjadi pada aku yang sadar, yang punya hati, yang punya perasaan, yang punya iman, yang juga punya tubuh ini? Kalau memang akhirnya terjadi kemerosotan. Saudara-saudara, bagi iman Kristen, uniknya tidak ada dualisme antara tubuh dan roh dan jiwa. Bahkan sering dikatakan dalam Masmur 63 misalnya bahwa jiwaku haus kepadamu. Kan harusnya yang haus tenggorokanku, tapi malah jiwa yang haus. Berarti apa? Berarti dalam tubuh kita ada jiwa, dalam jiwa kita ada tubuh. Itu yang membuat Anda dan saya memiliki identitas, jati diri. Aku, kita sebut. Saudara-saudara, kalau ini semua merosot, dibongkar, dan mati, apa yang terjadi pada kita? Itulah yang digemuli oleh firman Tuhan dan tentu saja itu menjadi pergumulan kita. Dalam Alkitab, menyatakan bahwa Kristus adalah yang sulung, yang bangkit, sehingga olehnya kita mendapat tubuh yang tak dapat binasa. 1 Korintus 15 ayat 42. Atau disebut tubuh rohani. 1 Korintus 15 ayat 44. Itulah yang terjadi pada kita. Sebuah transformasi baru dari tubuh kita yang merosot, dari diri kita yang akan rentan dan mati. Tapi karena Kristus, kita mendapat realitas baru disebut tubuh rohani. Lebih dari itu sebenarnya yang kita dapat. Disebut juga surga. Pada ayat kita tadi dengan jelas dikatakan bahwa Allah menyediakan kediaman bagi kita, yaitu surga. Apa itu surga, saudara-saudara? Surga sebenarnya tidak tepat kalau disebut saya hendak masuk surga. Lebih tepat sebenarnya kita mulai dengan doa Bapak kami untuk menjelaskan apa itu surga. Jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Itu doa kita. Jadi dengan kedatangan Kristus, sesungguhnya, saudara-saudara, kenyataan sorgawi itu telah mulai ada. Sehingga kita bisa katakan bahwa sorgawi itu adalah kenyataan yang tersembunyi tipis dalam kehidupan kita sekarang. Dia adalah sisi lain dari kehidupan kita yang biasa, yang kita bisa rasakan alami dalam kehidupan kita. Yang memang nanti pada waktunya, pada waktu semua akan ditransformasikan, pada waktu setelah kematian kita, maka kenyataan sorgawi itu menjadi sempurna dalam hidup kita. Jadi, saudara-saudara, sorgawi itu seperti disebutkan juga dalam 1 Korintus 13, ia adalah kesempurnaannya. Sebenarnya, ketika sekarang katanya dalam 1 Korintus 13, ia adalah kesempurna, saya belum mengenal, tapi nanti saya mengenal dengan sempurna kenyataan kerajaan sorgawi tempat kita itu, saudara-saudara. Maka kita juga bisa mengatakan, sorgawi tidak satu level dengan neraka. Bahkan, sebenarnya neraka itu tidak perlu lagi kita bicarakan. Neraka, saudara-saudara, adalah sisa-sisa keyakinan agama lama bahwa hidup ini adalah urusan antara reward and punishment. Hukuman atau pemberian atau pahala, padahal itu keyakinan yang lama. Keyakinan kita tidak seperti itu. Karena Kristus makan neraka sama sekali tidak relevan. Yang ada adalah, melalui Kristus kehadiran kerajaan sorgawi sudah mulai. Dan kita dalam kehidupan ini nanti akan menemukan kesempurnaan kehadiran sorgawi itu pada waktunya. Dan itu disediakan untuk kita sambil kita tahu bahwa tubuh kita merosot. Tapi sekaligus kita akan mendapat tubuh rohani. Dan dengan tubuh rohani itu, kenyataan sorgawi itu akan sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur, karena Kristus menyertai kami melalui kerajaan sorgawi yang dia bawa. Penebusan kami. Tapi sekaligus menyertai kami terus untuk sempurna bersama-sama dia dalam sorgawi yang kekau. Kuatkan kami untuk menjalani semua pengharapan ini. Demikirus kami berdoa. Amin. Terima kasih.